Intro Assalamualaikum kawan Selamat datang di channel Keping Dunia Channel yang akan merangkai Keping-keping sejarah di dunia Bantu subscribe dan like ya Supaya channel ini semakin berkembang Dan memberikan manfaat Pada video kali ini Saya akan mencoba merangkum Keping-keping informasi awal sejarah Seputar kepercayaan Kabbalah, Illuminati, dan Primus Kabbalah adalah Kepercayaan Yahudi yang sangat rahasia Karena disampaikan hanya Pada anggota-anggota tertentu Dengan cara dari mulut ke mulut Inti ajarannya ialah Ilmu sihir dan ritual pemujaan setan Secara harafiah Kabbalah bermakna tradisi lisan Kata Kabbalah diambil Dari bahasa Ibrani Kibil yang bermakna menerima Atau tradisi warisan Dengan demikian Ajaran Kabbalah mempunyai arti Menerima doktrin ilmu sihir Atau okultisme Yang hanya diketahui oleh Segelintir orang Menurut sejarah Ordo Kabbalah Telah berusia ribuan tahun Sejak Nabi Ibrahim Meninggalkan Sumeria Dan akhirnya Kabbalah ini menyebar ke Mesir kuno Hingga ke Palestina Salah seorang pendeta tinggi Kabbalah Yakni Samiri Yang mengajak Bani Israel Saat kabur dari Kekejaman Raja Fir'aun di Mesir Untuk menyembah anak sapi Sebagai simbol yang melambangkan Lucifer sang cahaya emas Saat Nabi Musa A.S. sedang menerima Wakil dari Allah Di Gunung Tursina Doktrin mistis Kabbalah Merupakan induk Dari segala ilmu sihir Yang ada di seluruh dunia Saat ini Ditinjau dari segi pemahaman Kabbalah terdiri dari Tiga Ordo Ordo Hijau Ordo Kuning Serta Ordo Putih Ordo Putih Nyaris tidak teridentifikasi Oleh peneliti Hal ini lebih disebabkan Gerakannya sangat rahasia Dan mereka berkonsentrasi Pada misi politik Sedang Ordo Hijau Dan Ordo Kuning Lebih menekankan Pada aspek penyembahan Terhadap Lucifer Ajaran Kabbalah Diatur untuk menentukan Jalannya peradaban manusia Dengan membentuk Satu pemerintahan dunia Di bawah kendali Yahudi Tradisi Kabbalah Diduga mengilhami Beberapa pilsu besar Seperti Plato dan Sokrates Dan juga melahirkan Paham rasisme Yang kemudian Diadopsi Hitler Untuk berkuasa Untuk menjadi anggota Ordo Putih Harus memiliki Gelar magister Pada satu disiplin ilmu Hanya Yahudi Dari garis keturunan Yang lurus Yang diizinkan Untuk menjadi anggota Di dalam fase rekrutmen ini Ditempuh melalui pendidikan Tidak kurang dari 40 hari Prinsip ini Yang selanjutnya Digunakan oleh Kelompok Persaudaraan Illuminati Dogma Kabbalah Ada relasinya Dengan sistem Kepercayaan Astrologi kuno Pada hakikatnya Kabbalah Telah menyimpang Jauh dari agama Yahudi Ajaran tersebut Menjadi doktrin mistis Dari keimanan Yahudi Yang melenceng Dari kitab Taurat Kaum Kabbalis Tidak memaksakan Falsapah-falsapah mereka Tapi bagi mereka Simbol dan mitologi Jauh lebih mudah Dalam menunjukkan Keberadaan Tuhan Menurut mereka ya Ketika berakhirnya Kekuasaan Para Kabbalis Romawi Di Palestina Para pedeta Kabbalah Memutuskan Untuk merekam Tradisi mereka Lewat Gulungan Papirus Agar dapat Diwariskan Kepada Generasi selanjutnya Tugas tersebut Diamanahkan Pada Rabai Akiva Ben Joseph Serta seorang Ketua Majelis Tinggi Pedeta Sanhedrin Serta seorang Kepercayaannya Yaitu Rabai Simon Ben Hoakai Kitab Suci Kabbalah Terbagi dalam Dua buku Sever Yetzirah Atau Kitab Penciptaan Dan Sever Zohar Kitab Kebegahan Zohar penuh Dengan ayat-ayat rahasia Ayat-ayat tersebut Hanya bisa dipahami Melalui Kitab Yetzirah Lalu di Eropa Beberapa abad Setelah Masehi Muncul Sever Bahir Atau Kitab Cahaya Kitab Suci Kabbalah Ditulis dalam Bahasa Ibrani Selanjutnya Diterjemahkan Kedalam berbagai bahasa Tunjukan kaum Kabbalis tersebut Berisi ajaran suci Bagi kultur sesat Dan penyembahan Terhadap Iblis Kabbalah Tersusun dari Mitologi Paganisme Dan menjadi dasar Dari kemerosotan Agama Yahudi Klaim Kabbalah Bahwa manusia Bertanggung jawab Terhadap Keberadaannya Kabbalah Merepresentasikan Bahwa manusia Menjadi suci Setara dengan Tuhan Dalam istilah modern Dikenal dengan Paham Humanisme Menganut Kabbalah Menggunakan simbol-simbol Organ lelaki Disimbolkan dengan Palus atau Lingga Perlambang Kekuasaan Regeneratif Organ wanita Dimanifestasikan oleh Yoni Yang melambangkan Kesuburan Lain halnya Untuk menjelaskan Struktur Hierarki Mereka menggunakan Segitiga dan Piramida Para elit Kabbalis Berada pada puncak Piramida yang Menguasai masa Yang menopang Bangunan tersebut Diadopsi dan Menjadi sistem Kapitalisme Teologi Kabbalah Merebak Keseluruh dunia Di Indonesia Pernah ada Gereja Iblis Hotel Serta nightclub Yang didisebatkan Kepada Lucifer Sedang di Persia Kaum Kabbalis Menyusup ke dalam Agama Zoroasterisme Para pemuka Agama Zoroaster Disebut dengan Magi Dan ritual Ajarannya disebut Magus Dari situlah Muncul ilmu Magis Zoroaster Seperti halnya Majusi Aliran ini Mempelajari Sihir Okultisme Dan tenung Atau santep Dengan Bantuan Jim Seiring dengan Merebaknya ilmu Astrologi Dan numerologi Agama Kabbalah Pun berkembang Di Sumeria Mesir Babylonia Sampai ke Persia Di Palestina Ajaran Kabbalah Menyebar Dipimpin oleh Herodes Kedua Gubernur Romawi Serta dua orang Pembantunya Yaitu Ahiram Abiud Dan Moaflevi Mereka melawan Ajaran Yesus Atau Nabi Isa Laisalam Dan kelompok tersebut Berusaha membangun Kembali Haikal Sulaiman Di Jerusalem Majelis Kuasa Rahasia Kabbalah Yang dipimpin Herodes Kedua Memerintah Untuk menyembeli Nabi Zakaria Aleyhis Salam Dan juga Membunuh Nabi Yahya Aleyhis Salam Dan meletakkan Penggalan Kepalanya Di atas Nampan Dia juga Mengeluarkan Dekrit Hukuman Mati Terhadap Yesus Atau Nabi Isa Aleyhis Salam Dan dalam Waktu singkat Injil Versi Kabbalah Berkembang Ke Santero Kekaisaran Romawi Dan menjalar Hingga Bahkan cikal bakal Struktur Hirarki Kabbalah Yang diadopsi Menjadi sistem Kapitalisme Dari gerakan Pre-Masonry Dengan cara Menyusupkan Anggotanya Sebagai seorang Kristen Katolik Yang berperan Sebagai Ordo Militer Dalam Perang Salib Beribu-ribu Kaum Nasrani Yang tertipu Berangkat Ke Jerusalem Untuk menjalankan Perang Suci Itu Yang lebih dikenal Dalam sejarah Dengan nama Perang Salib Karena kaum Muslimin Mempercayai Tuhan Yang Maha Esa Dan memuliakan Nabi Isa Atau Yesus Maka mereka Menganggap Kaum Muslimin Sebagai penghalang Utama Ajaran Syirik Mereka Yang menyembah Lucifer Para prajurit Salib Yang didukung Oleh sejumlah Raja-Raja Eropa Berhasil Merebut Jerusalem Dari tangan Kaum Muslimin Pada tahun 1099 Takala Jerusalem Jatuh Terjadilah Pembantaian Dan perkosaan Bukan saja Terhadap Kaum Muslimin Tetapi juga Terhadap Umat Kristen Timur Menurut Catatan Encyclopedia Britannica Selama pembantaian Itu Masjid Umar Digenangi Oleh Darah Kaum Muslimin Setinggi Mata Kaki Pemimpin Pertama Knight Templars Bernama Codefroy De Voilar Yang menjadi Raja Kristen Kabbalist Yang pertama Di Jerusalem Pada tahun 1099 Dua dasa Warsa Kemudian Satria Haikal Kabbalist Menjadi Kekuatan Yang paling Ditakuti Dan Disegani Di Eropa Dengan Harta Kekayaan Yang mereka Rampok Dari Palestina Selama Abad Kedua Belas Satria Haikal Menyebarkan Kepercayaan Kabbalah Mereka Keseluruh Eropa Melalui Jalan Infiltrasi Politik Sosial Dan Kelompok Kelompok Gereja Barulah Pada Awal Abad Ke-13 Bangsa Bangsa Eropa Menyadari Kejahatan Para Satria Haikal Yahudi Tersebut Dan Akhirnya Memutuskan Untuk Menyapu Bersih Mereka Pada Tahun 1307 Kaisar Perancis Philip IV Dengan Dukungan Satria Haikal Dan Sebagian Besar Anggotanya Paus Clementus V Mengeluarkan Sebuah Dekrit Yang Menyatakan Satria Haikal Sebagai Kelompok Antikristus Atas Dasar Dekrit Tersebut Mole Dan Para Pengikutnya Dijatuhi Hukuman Dibakar Kayu Sula Beberapa Tokoh Satria Haikal Yang Berhasil Olos Bersumpah Untuk Menghancurkan Gereja Para Raja Dan Rahib Beberapa Orang Di Antara Mereka Berhasil Menyelamatkan Diri Ke Skotlandia Dan Disana Mendirikan The Scottish Rite Atau Premisen Sektor Scots Dan Beberapa Lagi Kekerajaan Kerajaan Jerman Dan Bergabung Kedalam Organisasi Illuminati Bavaria Yang Dipimpin Oleh Adam Weishab Suatu Cabang Kabala Di Eropa Setelah Illuminati Dinyatakan Terlarang Di Bavaria Mereka Menyusup Dan Berhasil Menguasai Organisasi Rahasia Kaum Protestan Pre-Masonry Yang Dipimpin Frederik Yang Agung Atau Raja Prusia Yang Pertama Di Indonesia Pre-Mason Sudah Ada Sejak Tahun 1736 Saat Itu Seorang Belanda Bernama Jakobus Cornelis Mateus Datang Ke Indonesia Bersama VOC Untuk Berdagang Di Jakarta Yang Saat Itu Masih Bernama Batavia Setelah Beberapa Lama Tinggal Di Batavia Jakobus Cornelis Mendirikan Pusat Aktivitas Para Anggota Pre-Mason Waktu Itu Organisasi Hanya Menerima Anggota Yang Berasal Dari Warga Belanda Yang Beranggotakan Enam Orang Yang Berasal Dari Kalangan Petinggi Militer Dan Sebagian Lagi Para Pengusaha Yahudi Di Tahun 1810 Gubernur Jenderal Dandles Akhirnya Berhasil Membekukan Organisasi Ini Akhirnya Muncul Kembali Dengan Membentuk Anggota Baru Dari Pedagang Tiongkok Dan Warga Pribumi Terutama Para Ningrat Nusantara Perkembangan Organisasi Ini Sangat Besar Beberapa Toko-toko Nasional Dikabarkan Pernah Terlibat Sebagai Anggota Pre-Mason Di Antaranya Raden Adipati Tirtoku Sumo RM Adipati Aryo Purboha Diningrat Dan Dr. Rajiman Wedio Diningrat Logi-logi Pre-Mason Mulai Banyak Berkembang Di Indonesia Pada Tahun 1945 Dan 1950 Para Mason Banyak Membangun Logi Tersebut Untuk Berkumpul Sejumlah Pribumi Saat Itu Ikut Bergabung Dalam Kelompok Bawah Tanah Ini Salah Satu Logi Bangunan Pre-Mason Berada Di Jalan Budi Utomo Jakarta Pusat Bangunan Itu Kini Menjadi Gedung Kimia Pharma Bangunan Itu Dibangun Pada Tahun 1848 Sebagai Tempat Pertemuan Anggota Pre-Mason Dikutip Dari Berbagai Sumber Tempat Perkumpulan Ini Disebut The Stair In Head Woosden Atau Bintang Di Timur Penduduk Setempat Menyebut Para Pengunjungnya Merahasiakan Apa Yang Mereka Bicarakan Dan Perbuat Di Geduk Yang Dihiasi Dengan Portikus Dan Pilaster Dalam Gaya Dorek Para Anggota Pre-Mason Di Saat-saat Tertentu Para Mason Kerap Menggelar Upacara Dengan Pembakaran Lilin Dan Mengenakan Pakaian Aneh-aneh Mirip Pakaian Halloween Selain Gedung Kimia Parma Gedung Bapenas Pada Masa Belanda Juga Sempat Dijadikan Sebagai Logi Oleh Para Anggota Pre-Mason Di Indonesia Gedung Yang Terletak Di Dekat Taman Suropati Jakarta Pusat Ini Juga Dikenal Dengan Sebutan Gedung Setan Gedung Yang Pada Awalnya Bernama Adu Start Yang Berarti Berdiri Hingga Kini Dibangun Pada Tahun 1880 Namun Pada Tahun 1925 Direnovasi Besar-besaran Hingga Wajah Bangunan Berubah Drastis Dan Berubah Dari Lantai Tunggal Menjadi Gedung Bertingkat Dulu Di Sisi Kanan Dan Kiri Gedung Terdapat Dua Lambang Yang Jika Disambung Dengan Garis Akan Membentuk Bintang David Lambang Dan Simbol Suci Kaum Yahudi Gedung Adustad Juga Disebut Bintang Di Timur Di Gedung Ini Para Anggota Primesen Kerap Menggelar Pertemuan Dan Ritual Kini Gedung Setan Telah Berubah Fungsi Adustad Ini Menjadi Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Atau Bapenas Di Era Presiden Soekarno Primesen Sempat Dilarang Bung Karno Awalnya Memanggil Para Tokoh Primesen Tertinggi Hindia Belanda Yang Berada Di Lodji Adustad Pada Maret 1950 Mereka Dipanggil Untuk Menglarifikasi Kegiatan Yang Mereka Lakukan Di Lodji Sebab Rakyat Yang Saat Itu Mulai Resah Menyebut Lodji Itu Sebagai Rumah Setan Karena Di Lodji Itu Para Mason Selalu Melakukan Ritual Pemanggilan Arwah Orang Mati Namun Para Mason Mengelak Atas Tudingan Ritual Pemanggilan Arwah Orang Mati Tersebut Bung Karno Tidak Begitu Saja Percaya Atas Dalil Mereka Akhirnya Pada Februari 1961 Bung Karno Membubarkan Dan Melarang Keberadaan Primesen Di Indonesia Pembubaran Ini Kemudian Dikuatkan Oleh Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 Yang Membubarkan Dan Melarang Primesenry Dengan Segala Derifatnya Seperti Rosy Klusian Moral Rearmament Lions Club Rotary Clubs Dan Bahais Sejak Itu Logi-logi Mereka Disita Oleh Negara Namun 38 Tahun Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid Mencabut Keputusan Tersebut Dengan Mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 69 Di Tahun 2000 Pada Tanggal 23 Mei 2000 Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Video-video Kepin Dunia Selanjutnya